Intro Pasca pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Malaysia dan Filipina yang berlangsung di Bali pada selasa 2 Agustus kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku terus berupaya membebaskan 10 warga negara Indonesia yang masih menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayang. Dengan tetap mengedepankan keselamatan sandera, Kementerian Pertahanan Ketiga Negara sepakat untuk melakukan patroli militer bersama di koridor perairan suluh. Saling bertukar informasi intelijen, latihan militer bersama, serta akan dibuka komunikasi melalui hotline. Kemarin ada 6 putir yang dihasilkan, yaitu pertama adalah patroli bersama, yang kedua adalah bantuan darurat, yang ketiga adalah sharing intelijen, yang keempat adalah hotline communication, yang kelima adalah latihan bersama, dan yang keenam adalah automatic identification system. Nah kalau kita lihat ada perkuatan, dua putir perkuatan dari apa yang sudah kita sepakati di tanggal 14 Juli, perkuatannya itu ada di poin 5 dan 6. Nah kita harapkan tentunya dengan kesepakatan yang dihasilkan oleh para Menteri Pertahanan Ketiga Negara, maka 6 kerjasama ini dapat segera diimplementasikan, karena sangat penting sekali kerjasama konkret di lapangan dapat segera dilakukan untuk menghindari terjadinya penculikan sandera, pengambilan sandera di masa yang akan datang. Pertahanan yang telah dibentuk diharapkan dapat segera dilaksanakan secara nyata untuk menjaga terjadinya penculikan sandera di masa yang akan datang. Lebih lanjut, retna Masudi mengaku terus mengupdate kondisi terkini para sandera kepada Presiden Joko Widodo. Asyidul Hakim, JPMN. Oke, terima kasih.